Sebelumnya anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyuarakan penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 pada rapat paripurna DPR RI kemarin. Partai Koalisi Perubahan Pengusung Anies Mohaimin solid mendukung hak angket tersebut. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima meminta pimpinan DPR untuk serius menyikapi usulan hak angket guna menjaga kualitas pemilu. Arya Bima menegaskan anggota DPR tidak ada taringnya jika tidak berani menggulirkan hak angket dan interpelasi. Menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya. Yang tak kalah berapi-api menyampaikan urgensi hak angket di alangkota DPR dari fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah. Dirinya yakin, hak angket akan menemukan titik terang terkait dugaan kecurangan pemilu. Kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 1998 tidak berakhir dengan sia-sia. Pimpinan rapat paripurna kemarin, Submi Dasko dari fraksi Grindra merespon keluhan sejumlah anggota. Kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi. Dan tadi kita lihat bahwa misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita kemudian lanjutkan dengan yang lain, karena memang hak angket itu kan agar dalam mekanisme. Jurubicara Tim Nasional Pemandangan Anies Mohaimin Usama Abdul Aziz meyakini, partai-partai koalisi Amin tetap solid untuk bisa mendorong hak angket bergulir. Itu fokusnya. Jadi kalau soal terkait hak angket, yang kami pahami bahwa partai-partai koalisi pendukung Amin saat ini sudah solid untuk bisa mendorong hal tersebut, dan hal itu berjalan di dalam proses politik di DPR yang memang menjadi ranahnya partai politik. Di Tim Nasional Amin sendiri kami fokusnya untuk di pelaporan ke MK nantinya. Sikap dari PDIP selaku inisiator kini ditunggu demi menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Saya kira setidaknya tiga nama tadi yang mewakili tiga praksi mengungkapkan dukungan itu, itu menurut saya setidaknya akan memotivasi juga nama-nama yang lain untuk segera menyatakan dukungan terhadap hak angket ini, karena kalau terjadi, ini kan pejarah mereka. Jika solid, parpol pengusung Capres 01 dan 03 menguasai 314 kursi di DPR. Sementara kekuatan parpol pengusung Capres 02 setelah Partai Demokrat Merapat memiliki total kursi sebanyak 261. Jika dibandingkan, gabungan parpol kubu 01 dan 03 melampaui jumlah kursi kubu 02 di Parlemen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.